Halo guys, kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial video lagi, bagaimana cara menampilkan joystick atau controller kita pada software OBS live streaming atau record video saja, oke kalau begitu langsung saja ke tutorial videonya, oke disini kalian harus masuk ke website gamepadviewer.com, linknya sudah saya taruh di bawah, jadi kalian tinggal klik saja, tidak perlu mencari websitenya, oke setelah itu kalian konekkan terlebih dahulu stick atau controller kalian, disini saya akan memakai controller DS4204 atau stick nya PS4, oke disini saya sudah terkoneksi ya, stick DS4 saya, oke setelah itu kalian geser analog pada stick kalian, gesernya terserah, gesernya terserah ya, oke sudah terkoneksi disini, dan sekarang kalian klik ini, klik non dan player 1, oke ubah terlebih dahulu, kalian mau yang gambar seperti ini, atau seperti ini terserah, saya akan memakai seperti ini ya, coba kalian gerakan analog kalian, analog stick kalian maksudnya, kalian gerakan, oh sudah bergerak ya, klik kiri kiri kiri, kalian dibawa, atas, oke, oke disini sudah terkoneksi dengan baik, setelah itu kita klik, ini lalu generate url, dan kalian pilih, yang PlayStation port ini, oke setelah itu kalian copy, cukup copy, oke sudah terkoneksi, setelah itu buka OBS kalian, dan buat baru, disini, lalu buat browser, kalian tulis disini seterserah kalian, misalnya DS4, oke setelah itu kalian oke, oke sekarang kalian paste kan url yang kalian copy tadi, kesini, klik ctrl v, oke kalau sudah selesai, kalian klik ok, dan kalian gerakan sekali lagi analog pada stick kalian, agar terkoneksi, agar terkoneksi, disini, dengan gerakan, oke sudah terkoneksi, dan baik, dan sekarang kalian atur tempatnya dimana, kalian akan menaruh joystick ini, biasanya ini dilakukan oleh youtuber tutorial trick and tips face 2020 atau viva ya guys ya, atau sekedar iseng aja, jadi seperti ini, oke saya atur disini, dan seperti inilah tutorialnya guys ya, cara menampilkan nyempet view pada OBS, oke sekian tutorial video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next, next tutorial video selanjutnya, oke guys, keep stay cool, oke stay cool, selamat menikmati